Muhammad Mullah Dawil yang mengatakan wahai anak-anakku, aku kebingin tahu sudah sampai mana kamu itu coba ayo, coba terbang satu-satu, disuruh terbang satu-satu terbang satu-satu bagus tinggal yang kecil, kalau gak salah lah Habib Abdurrahman segap, diri Abdurrahman terbang galmar haba takut anubah terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya di tembus, jempol kemudian kata Habib Muhammad merusak tapi Families , kalau gak ngomong rusa tambahan dari saya terus, ditembus, kemudian merusak atap kami kemudian kata Habib Abdurrahman segap demi Allah, kalau aku gak dipanggil sama aku abahku, langit itu aku tembus kemudian kata Habib Abdurrahman segap demi Allah, kalau aku gak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus langit itu aku tembus itu bajunya kalau dibuka ditaruh cendelan dari bajunya itu keluar suara dikit Allah 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 dari bajunya tas B beliau punya tas B tas B nya kalau ditaruh tas B nya jalan dikira sama di si tas B masih dipakai Syekho Sultanah itu adalah istrinya Al-Habib Abdurrahman As-Segab sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi gak dikumpuli cuman dinikahi tapi gak dikumpuli kata Abdurrahman As-Segab kalau gak salah dia mengatakan anti Zawjah di Filjana kau akan jadi istriku nanti di surga Dewan Tarjeh khususnya Muhammadiyah gak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggul no buyu tipto dianggepung indonesia gak tuh ibu yud sampaikan ini sama seluruh Habib guruku kata Habib Ali kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca yasin berapa kali 60 ribu kali dulu ada seseorang masuk ke kota terim wali masuk ke kota terim yang amai wali subhanallah Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya kemudian ada perempuan kota terim keluar dari keluar dari cendela yang mengatakan galia fulan fakka syames lepaskan itu yang namanya mataharinya kita lagi puasa ahli tarim nanti kelamaan ini puasanya lepaskan subhanallah ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah habib abu bakar bin muhammad as-segaf diperintahkan oleh rasulullah untuk datang kepada habib saleh bin muhsin alhamid diperintahkan untuk datang ke gersik habib saleh bin muhsin alhamid ini diperintahkan oleh habib abu bakar bin muhammad as-segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus kemudian setelah habib saleh ini mandi beliau ini dipakai cupah imamah dan sorban dimana sorban itu habib abu bakar mendapatkan dari rasulullah s.a.w. dalam keadaan yakdotan dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan mimpi pernah beliau itu dibijitin oleh putranya Umar Mahdhar kakitnya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat saya dinamah Mahdhar beliau bertanya ya abadi wahai ayahku hingga sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini kuning dan bau semerbak di kaki anda dari mana abah ini minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya walayah waladi alhamdulillah Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga dan ini warna kuning ini warna rumput surga dan bau harum ini bau rumput surga syaitu sultanah aku mau bangun rumah hari apa yang bagus sebentar aku tanya ke nabi masuk ke kamar nabi langsung ada ya godoh kamu nikahkan anak sebentar masuk ke nabi habib soleh menetap di lumajang dan pindah ke tanggul semua itu atas perintah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena habib soleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari rasulullah sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi habib soleh terbuat dari bambu tidak mau dibangun kata habib soleh rasulullah ini setiap hari datang kepada aku yang aku takutkan rumahku bagus rasulullah tidak datang lagi perjalanan itu anfal enggak ada nafas sama sekali sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu abu ya siuman ketika siuman itu kembali lagi tanya kepada habib ali sama mukarrama dengar sesuatu tadi ya katanya mukarrama kalau iya apa yang didengarnya zikir yang biasa kalian baca itu anda dengar gitu iya tadi rasulullah hadir katanya sama habibullah hadad sama awliya banyak kemudian dia mau membawa aku ikut serta bersama mereka maka aku katakan waladizen belum datang sebagai penggantinya kasih waktu aku dulu akhirnya diiyakan oleh Nabi SAW sehingga beliau katakan kepada kami itu 97 99 beliau meninggal abini hidup dengan umurnya orang selalu beliau katakan begitu ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya tahun 70 tahun digali sudah saya ini ketika digali kuburannya beliau habib musya duduk di kuburannya duduk baca quran digali apa kata habib yang ada di kuburannya tutup cik mau ngomong kamu kalau ngomong cerita sama orang Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur akhirnya didesak desak sama istrinya cerita tanggali kuburan ketika digali gak taunya habibu sedang duduk di kursi emas dengan membaca al-quran cerita gak sampai seminggu mati si abah tadi mengatakan tolong kepada muridnya ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di gunung gede kemudian itu tongkat diambil ya diambil serahkan kepada syekh ini sebagai cucuk daripada Sayyidina Ali dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada kanjang Rasul SAW beliau mengatakan ya Habib saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat masuk ke Banten masuk ke Kidul masuk ke Pameng Pegarut masuk ke Tasik masuk ke Cirebon seluruh daripada Tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi karena Habib yang miliki ini tanah Bang Maman ini maksudnya luar biasa ibadah kocar kacir tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus kacang rebus tengah malam itu pakai gerobak jualan dia mangkal jualan makanan makanan itu kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia dateng man lo dagang iye beb bungkus semuanya man bawa ke rumah iye beb dibungkus semuanya gak komplek hampir setiap malam jadi baru buka jadi buka tutup lagi orang habis diborong sama Habib Salim diminta itu hampir setiap malam hingga akhirnya apa yang terjadi gak lama Maman meninggal Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya beb Maman meninggal innalillahi sianto orang baik kata Habib Salim sekarang lagi diapain jenazahnya lagi pengen dibungkus beb yaudah nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu tungguin gue dateng ini bahasa petawi ini dateng Habib Salim Jindan ngeliat jenazah pengen dibungkus pengen ditutup kekinkafannya beliau ambil kertas kecil kotak kertas kotak kecil beliau tulis ada yang ditulis sama beliau ditaruh di bawah kepalanya si jenazah deh tutup sebelum ditutup habis beliau tulis ditaruh untuk kertas beliau bilang man gue tau lo ibadahnya berantakan tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad ikhlas dari dalam hati nanti kalau maleket munkarnakir dateng nanya pertanyaan kubur jangan lo jawab man lo kasih surat dari gue lo masuk surga tanpa hisap terima kasih